Intro Hai jumpa lagi di Daspondan Kali ini saya akan membuat karakter Blackpink Penampakannya seperti ini ya teman-teman Tapi kalau kita mau buat satu video Pasti akan membutuhkan wakti yang lama Jadi saya akan membagi menjadi 3 video Oke langsung aja ya Ini adalah video bagian ketiga Kita akan membuat bingkai atau aksesoris Yang dapat berdiri dengan beda Selamat menyaksikan Intro Untuk kreasi kali ini Yaitu bingkai nama atau papan nama yang akan kita buat Biasanya berbahan bagus cara form atau gabus Dan kertas karton yang tebal Tapi kali ini kita akan menggunakan plastik kemasan kue bolu Dengan tusuk sate sebagai penopangnya Intro Mari kita mulai Intro Pertama-tama kita gunting plastik kemasan sesuai kebutuhan Lalu tempelkan 3 tusuk sate dengan isolasi di bagian tengahnya Intro Oh iya jangan lupa bagian runcinnya tusuk sate Menghadap ke bawah ya Intro Jadinya seperti ini deh Bentuk rangkanya Intro Lanjut fondan hitam bulat Kita pipihkan Tapi jangan terlalu tipis Atau terlalu tebal juga ya Intro Dan langsung rangkanya kita cover dengan fondan Intro Oleskan juga dengan sedikit air untuk lennya Intro Pengcoveran ini bisa untuk bagian depannya saja Atau bagian depan belakang Intro Lalu kita rapihkan sisi kanan, kiri, atas, dan bawahnya Papan nama atau bingkai nama ini bisa juga kita modifikasi Semisal kita berikan garis-garis dengan jarak yang agak berjauhan Intro Setelah itu kita lanjut membuat namanya dengan menggunakan cetakan Intro Untuk cetakan hurufnya bisa kita gunakan cetakan model apa saja ya Yang terpenting nanti hasilnya bisa terbaca dari jauh Intro Dan Taraaa Bingkai nama atau papan namanya sudah jadi Oh iya sebelum kita aplikasikan di kue ulang tahun Kita biarkan dulu agar fondannya mengeri Sembari membuat aksesoris pelengkap lainnya Intro Setelah itu bisa langsung kita aplikasikan deh di kue ulang tahunnya Seperti contoh berikut ya teman-teman Intro Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial Bias Fondan Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa klik subscribe Like juga tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru Oh iya komen dan share juga ya Oke bye Bye